Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT Banyak yang bertanya Mengapa saya sudah membaca surat ini, liger ini, doa ini Kenapa kok hajat saya belum terkabulkan? Atau kenapa kok rezeki saya belum lancar? Itu kan sering ditanyakan di zaman sekarang ini Saya akan mengutip jawaban dari kitab Habib Abdul Al-Hadad Kitab Bu'id Hafizail Bijawabil Masail Kitab ini berisi sebagian besar tanya jawab Nah disini beliau menyebutkan bahwasannya Apabila ada orang yang dia itu sudah mengamalkan surat tertentu Atau fikir tertentu ataupun doa tertentu Yang mana dijanjikan apabila mengamalkan itu akan mendapatkan manfaat Seperti hajatnya kobul Ataupun urusannya lancar Ataupun rezekinya lancar Namun dia tidak mendapatkannya Nah gimana yang apa sikap yang terbaik Maka kata beliau Sebaiknya orang itu jangan pernah meragukan Jangan-jangan ini sabda nabi salah Atau ucapan ulama mungkin salah Enggak Introspeksi diri Nah kata beliau Tidak setiap orang yang dia telah membaca surat Atau dia telah berpikir Kalau dia telah berdoa Dia anggap dia itu doa Menurut kacamata syariat Untuk seseorang itu dinyatakan telah membaca dengan baik Ataupun berpikir dengan baik Ataupun doa dengan baik Maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku Dantarnya disini Kalau kamu kepengen Kamu membaca ayat tertentu Baca surat tertentu Dan mendapatkan hasilnya Maka yang pertama adalah Kamu harus yakin Pasalnya memang Di dalam kita membaca surat ini Atau ayat ini Atau tigir ini Atau doa ini Maka kita akan mendapatkan Sesuai dengan yang dijanjikan Yakin dulu Nah jangan sampai niatnya hanya mencoba siapa tahu Jadi kalau belum apa-apa udah ragu ya gak dapat Yang kedua adalah Kamu harus benar-benar Bertawajuh kepada Allah Menghadapkan doher dan batinmu Sungguh-sungguh kepada Allah SWT Dan yang ketiga Hatimu harus penuh dengan khusnudun kepada Allah Puasanya memang apabila membaca Akan mendapatkan sesuai Dengan yang dijanjikan Berdasarkan sabda Nabi Ataupun ucapan para Para ulama Memang ini susah Untuk terwujud Bagi setiap orang Namun kita harus berusaha Untuk mengupayakannya Jadi kalau kita membaca surat Baca tigir Baca doa Kok rezeki saya belum lancar Kok hajid saya belum kobul Bukan salah suratnya Bukan salah salawatnya Bukan salah tigirnya Ataupun doanya Namun kesalahan daripada kita yang baca Nah ingat ya Tidak semua orang Yang sudah makan Denggap sudah makan loh Yang pahamah nih saya kasih permisalah nih Ada orang kelaparan Dia bilang Saya ini kelaparan Pasti orang akan bilang sama dia Ya kamu makan Saya sudah makan Kamu makan apa? Saya makan kuaci satu Bahwa diketahuin sama orang itu Namanya belum makan Barangkan Tuhan sudah Menurut dia sudah makan Tapi menurut kebanyakan orang itu Belum makan Kadang-kadang kita menganggap diri kita Sudah baca ayat Quran Sudah berfikir Sudah berdoa Tapi menurut syarat kita belum zikir Belum doa Kenapa? Karena mungkin ketika kita baca ayat itu Atau kita zikir Ataupun ketika kita doa Disitu ada syarat yang tidak terpenuhi Yaitu mungkin ketika kita doa Hati kita tidak mikir Allah Hanya lisannya Tapi hatinya lalai Ataupun ketika kita Ya sudah saya mau nyoba salawat Salawat malah dicoba-coba Ya tidak akan Kenapa? Karena memulai apapun juga dengan Yaitu nuai apapun itu harus dengan keimanan Tidak boleh dengan keraguan Iman, kepercayaan kepada Allah adalah Salah satu kunci yang terpenting Agar apapun yang kita hajatkan Lewat ihtiar kita Seperti membaca surat Al-Waqi'ah mungkin Atau seperti membaca salawat Nabi Itu bisa Nampak hasilnya adalah Kita harus benar-benar Percaya dan Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga berkah dan minfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!